Kita akan sambut anggota pimpinan sidang Yudisum semester ganjil tahun 2021 memasuki ruangan. Kami persilahkan. Silahkan menempati tempat yang sudah disediakan. Tetap jaga jarak dan juga menggunakan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama melaksanakan Yudisium Online semester ganjil tahun 2021. Marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama membaca basmala. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin teman-teman mahasiswa dimohon untuk sementara mematikan audio selama lagu Indonesia Raya berkumandang. Dan kepada bapak dan ibu yang berada di ruangan, kami harap untuk berdiri. Lagu Indonesia Raya mulai. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Yang terhormat. Yang terhormat Bapak Dr. Henry Prasetya, MSI, selaku Wakil Dekan II. Yang terhormat Bapak Dr. Wahyudi M. Pratopo, MSI, selaku Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Sayepulo, MSI, selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Yang terhormat Bapak Dr. Randas Nono Sungkono MM selaku penjaminan mutu Yang terhormat Bapak Catur Priyadi Esos MSI selaku Kepala Laboratorium Fikom Yang terhormat Bapak Habib Umar Estes selaku Kepala Bagian Tata Usaha Yang terhormat Bapak Dr. Randas Mominto Arief M.I.Kom selaku Koordinator Konsentrasi Humas Selanjutnya yang terhormat Bapak Nasrullah Kusaji Brata MSI selaku Koordinator Konsentrasi Jurnalistik Yang terhormat Bapak Dr. Adiela Yangkilubis M.I.Kom selaku Koordinator Konsentrasi Periklanan Dan yang terhormat Bapak Andri Pujianto S.E.M.M selaku Kepala Bagian Akademik Baik Bapak dan Ibu serta teman-teman mahasiswa berikut sudah kami bacakan Anggota Pimpinan Sidang Yudisium Semester Ganjil Tahun 2021 Selanjutnya pembukaan Sidang Yudisium oleh Dekan Vikom Kepada yang terhormat Bapak Dr. Prasetya Yoga Santoso M.M.Kami persilahkan Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Sidang Yudisium Semester Ganjil Tahun Ajaran 2020-2021 Fokus Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Mustafa Beragama Saya Bukal Baik Terima kasih Bapak untuk selanjutnya penanda tanganan berita acara Yudisium Oleh Dekan Vikom Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Untuk Pak Dekan Dan Bapak-Bapak semua yang ada di sini Kemudian juga selamat pagi semuanya untuk Apa ya saya menyebutnya sekarang ya Dibilang mahasiswa mungkin sudah tidak akan menjadi mahasiswa lagi Kita langsung pada pembacaan berita acara Berita acara tim verifikasi sidang skripsi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Mustafa Beragama Semester Ganjil Tahun Akademik 2020-2021 Pada hari ini Kamis tanggal 1 April Tahun 2021 Bersama ini kami laporkan Hasil kerja tim verifikasi sidang skripsi sebagai berikut Yang pertama Telah dilaksanakan sidang skripsi tanggal 2 Maret 2021 Sejumlah 25 orang Selanjutnya Telah dilaksanakan sidang skripsi pada tanggal 3 Maret 2021 Sejumlah 24 orang Telah dilaksanakan sidang skripsi tanggal 4 Maret 2021 Sejumlah 24 orang Dan telah dilaksanakan sidang skripsi pada tanggal 5 Maret 2021 sejumlah 10 orang. 79 orang mahasiswa dinyatakan lulus dan dua orang dinyatakan tidak lulus. Kemudian dua orang kelulusannya ditunda. Seluruh mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud di atas telah menyelesaikan proses pembelajaran dan dinyatakan lulus untuk seluruh mata kuliah dan sidang skripsi. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih Ibu. Selanjutnya penyerahan berita acara dari Wakil Dekan 1 kepada Dekan VIKOM. Kami persilahkan kepada yang terhormat Ibu Dr. Novita Damayanti ESOS MSI, kepada yang terhormat Bapak Dr. Prasetya Yoga Santoso MM. Terima kasih. Kami mohon tepuk tangan untuk penyerahan berita keputusan, berita acara dari Wakil Dekan 1 kepada Dekan VIKOM. Terima kasih Ibu dan Bapak. Selanjutnya pembacaan surat keputusan Dekan dan penyerahan keterangan lulus perwakilan oleh Kaprodi pada masing-masing konsentrasi. Kami persilahkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Profesor Dr. Mustafa Beragama nomor 005-SK, garis misring D, garis miring BIKOM, garis miring Tiga Romawi, garis miring 2021. Tentang kelulusan mahasiswa program studi ilmu komunikasi. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Profesor Dr. Mustafa Beragama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus untuk seluruh mata kuliah dan ujian skripsi. Kedua, mahasiswa diberikan surat keterangan lulus. Ketiga, setelah proses ijazah dinyatakan selesai, maka surat keterangan lulus dinyatakan tidak berlaku lagi. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Kelima, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2021, Fakultas Ilmu Komunikasi UBDMP Dekan Dr. Prasetya Yoga Santoso MM. Lampiran surat keputusan Dekan nomor 005, garis miring SK, garis miring D, garis miring WIKOM, garis miring Tiga Romawi, garis miring 2021 tentang kelulusan mahasiswa program studi ilmu komunikasi. Satu, Abdul Afi, dengan predikat sangat memuaskan. Muhammad Afnan Irshad, dengan predikat sangat memuaskan. Nurahman Putra Yodawan, dengan predikat sangat memuaskan. Andrian Adam Darmawan, dengan predikat sangat memuaskan. Muhammad Furkon, dengan predikat sangat memuaskan. Rifaldi Reinhardt, dengan predikat sangat memuaskan. Nanda Alicia, dengan predikat sangat memuaskan. Alvitra Febriansyah, dengan predikat sangat memuaskan. Muhammad Andre Febriansyah, dengan predikat sangat memuaskan. Yonatan Ivander, dengan predikat sangat memuaskan. Nabila Sekar Arum, dengan predikat sangat memuaskan. Dela Deniati, dengan predikat sangat memuaskan. Levina Busparani, dengan predikat sangat memuaskan. Arif Sulistiana, dengan predikat sangat memuaskan. Ilham Febrian, dengan predikat sangat memuaskan. Alif Al-Rofi, dengan predikat sangat memuaskan. Audi Trilaksana Putra, dengan predikat sangat memuaskan. Nikmah Yilma Abqodita, dengan predikat sangat memuaskan. Mohdijan Ramadhan Mopili, dengan predikat sangat memuaskan. Bagus Wildan Nopal, dengan predikat sangat memuaskan. Intan Krishnadevi, dengan predikat dengan pujian. Winda Rorong, dengan predikat sangat memuaskan. Emi Kurniawati, dengan predikat sangat memuaskan. Melati Sulistia Ningrum, dengan predikat dengan pujian. Berhanuddin Yusuf Eka Rukmana, dengan predikat sangat memuaskan. Riko Sailendra, dengan predikat sangat memuaskan. Hafiz Rizky Pratama, dengan predikat sangat memuaskan. Bonaventura Pinastika, dengan predikat sangat memuaskan. Iren Wantania, dengan predikat sangat memuaskan. Bagus Erlangga, dengan predikat sangat memuaskan. Agung Harsha Aulia, dengan predikat sangat memuaskan. Rafli Rizky Putra, dengan predikat sangat memuaskan. Alif Akbar Al-Ramadhan, dengan predikat sangat memuaskan. Andian Putra, dengan predikat sangat memuaskan. Sikit Pangestu, dengan predikat sangat memuaskan. Restu Yodri Ramadhani, dengan predikat sangat memuaskan. Siti Masluha, dengan predikat sangat memuaskan. Masri Yudi, dengan predikat sangat memuaskan. Alana Sapira Hasan, dengan predikat sangat memuaskan. Muhammad Rafi Ali Yudin, dengan predikat sangat memuaskan. Radnya Nurila Frizan, dengan predikat dengan pujian. Gabriel Lopez Muntas, dengan predikat dengan pujian. Elvira Nelvisari, dengan predikat dengan pujian. Rehan Endika Putra, dengan predikat sangat memuaskan. Muhammad Reza, dengan predikat sangat memuaskan. Ines Faiza Reska, dengan predikat sangat memuaskan. Christian Rainata, dengan predikat sangat memuaskan. Muhammad Al-Khawarizmi, dengan predikat sangat memuaskan. Samifara Sadi, dengan predikat sangat memuaskan. Safira Rahmaniyar, dengan predikat sangat memuaskan. Denny Fabio Liando, dengan predikat sangat memuaskan. Wisnu Kurniawan, dengan predikat sangat memuaskan. Anan Fikrinsah, dengan predikat sangat memuaskan. Muhammad Faris Ritwan, dengan predikat sangat memuaskan. M. Faisal Karismat Wiputra, dengan predikat sangat memuaskan. Grace Bunsyola Watulingas, dengan predikat sangat memuaskan. Nikmatul Nurul Ayni, dengan predikat sangat memuaskan. Aida Widyastuti, dengan predikat dengan bujian. Raka Andika Putra, dengan predikat sangat memuaskan. Muhammad Badawi, dengan predikat sangat memuaskan. Adin Yulfikar Indrawan, dengan predikat sangat memuaskan. Riva Oktantiana, dengan predikat sangat memuaskan. Riena Putri, dengan predikat sangat memuaskan. Legowo Tegar Raharjo, dengan predikat sangat memuaskan. Adi Setia Negara, dengan predikat sangat memuaskan. Arshad Diko Pradana, dengan predikat sangat memuaskan. Yunita, dengan predikat sangat memuaskan. Muhammad Aujan Hirsi, dengan predikat sangat memuaskan. Surya Andada Murdi, dengan predikat sangat memuaskan. Astriyanti Twiastuti, dengan predikat sangat memuaskan. Adi Sabuti, dengan predikat sangat memuaskan. Raffi Sabutra, dengan predikat sangat memuaskan. Raffi Sabutra, dengan predikat sangat memuaskan. Eka Fernando, dengan predikat sangat memuaskan. Giovanni Pratama Rizki, dengan predikat sangat memuaskan. Ephraim Shohilaid, dengan predikat sangat memuaskan. Ivan Putra Darmawan, dengan predikat sangat memuaskan. Luqman Havid Johan, dengan predikat sangat memuaskan. Fatin Nida Rizki Permata, dengan predikat sangat memuaskan. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya, yaitu penyerahan surat keterangan lulus oleh Kaprodi, kepada Dekan Vikom, kepada yang terhormat Bapak Wahyudi, Empratopo MSI, dan yang terhormat Bapak Dr. Persetia Yoga Santoso MM, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Berikut kami informasikan lulusan terbaik dari tiga konsentrasi pada Yudisium Semester Ganjil tahun 2021. Sebagai berikut, yang pertama konsentrasi humas, Intan Kristina Devi, dengan IPK 3,57, dengan pujian. Kami harap untuk maju ke depan. Terima kasih. Lalu, dari konsentrasi jurnalistik, Aida Widya Stuti, dengan IPK 3,58, dengan pujian. Diharapkan juga maju ke depan. Lalu yang terakhir, konsentrasi iklan, Pradya Nurila Frizan, dengan IPK 3,82, dengan pujian. Kami persilahkan. Dan diberikan penghargaan oleh Bapak Yoga, selaku edekan Vikom. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Persetia Yoga Santoso MM, kami persilahkan. Kita kasih tepuk tangan ya, teman-teman di rumah, dan juga di studio. Baik, sekali lagi kita berikan applause untuk ketiga teman kita, lulusan terbaik, dari tiga konsentrasi pada acara hari ini. Terima kasih kepada ketiganya. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Baik, selanjutnya sambutan dekan Vikom, kepada yang terhormat Bapak Dr. Persetia Yoga Santoso MM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tama-tama yang saya hormati para seluruh jajaran Vikom, Universitas Perusahaan Dr. Mustapah Beragama, para Hawadek, Kaprodi, Kepala Konsentrasi, Kepala Penjamanan Butuh, Kapus Lidian Mas, Kepala Lab, siapa lagi, Kabak TU, Kabak Akademik. Dan tentu saja yang saya hormati, seluruh orang tua yang juga hadir bersama kita hari ini, dan yang saya cintai, para mahasiswa yang bersama-sama kita ikuti pada acara Sidang Yudisium Semester Ganjil 2020-2021. Baik, pada kesempatan ini, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur khadirat Allah SWT, karena pada hari ini kita semua dapat berkumpul pada acara Sidang Yudisium Semester Ganjil 2020-2021, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Mustopo beragama. Hari ini kita ada istilah Yudisium. Apa itu Yudisium? Yudisium adalah seluruh penilaian, hasil evaluasi, kegiatan belajar yang Anda lakukan selaku mahasiswa mulai dari semester 1 sampai dengan semester 8. Ada yang bisa menyelesaikan dalam waktu 4 tahun, mungkin juga ada yang 3,5 tahun, luar biasa, tapi ada juga yang lebih dari itu. Mungkin ada yang sampai 7 tahun. Tapi jangan khawatir, walaupun 7 tahun, mungkin kalian sibuk dengan kegiatan-kegiatan luar, tidak ada masalah. Yang penting bagaimana Anda mengikapi ini dengan baik, dan yang jelas kita semua harus menjadi orang yang sukses ke depannya. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Baik. Beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar semingguan yang lalu, kami seluruh jajaran pimpinan, struktural, bersama dosen-dosen senior, kita berkumpul bersama-sama, melakukan rapat Yudisium, di mana kita semua berkumpul, mencoba menilai, melihat semua dari mahasiswa yang ada, yang tercatat, apakah mereka semua ini siapa yang lulus, siapa yang tidak, itu kami nilai bersama-sama. Kami melihat, menilai, mulai dari semester 1 sampai dengan akhir, termasuk hasil skripsi kalian. Kami nilai semua, secara objektif. Nah, pada kesempatan itu, kami bersepakat dan kita membuat satu keputusan, bahwa seluruh mahasiswa yang kebetulan hari ini bersama-sama kita, yang berkumpul secara online, mulai hari ini, mulai detik ini, Anda berhak untuk menulis gelar sarjana ilmu komunikasi. Selamat untuk kalian semua. Baik, selanjutnya, perlu saya sampaikan juga, bahwa perjalanan kalian masih sangat panjang. Masih panjang sekali. Kelulusan ini, atau sarjana yang Anda peroleh ini, hanyalah sebagai langkah awal dari perjalanan hidup Anda. Habis ini Anda bekerja di satu tempat, yang kemudian Anda harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Saya harapkan kalian jangan berhenti seperti itu. Tetap harus belajar. Belajar terus menerus. Karena ilmu pengetahuan, teknologi, terus berkembang. Anda harus terus mengikuti, Anda harus mampu beradaptasi dengan segala ilmu pengetahuan baru, teknologi baru, sehingga Anda tidak akan tertinggal. Ini pesan saya kepada kalian semua. Pada kesempatan ini juga, saya ingin berdoa kepada kalian, semoga Anda sukses dalam menjalankan kehidupan ini. Sebagai sarjana, sebagai Anda, sebagai manusia, saya harapkan Anda semua akan menjadi orang sukses, bahagia, rezeki berlimpah, dapat pekerjaan yang baik, kaya raya. Amin. Baik, pada kesempatan ini juga, saya ingin punya kesempatan untuk menyampaikan selamat juga kepada orang tua kalian, dan saya minta kalian juga ucapkan terima kasih kepada orang tua kalian, karena mereka, dengan bimbingan mereka, kalian semua bisa mencapai gelar sarjana ilmu komunikasi. Kesempatan ini pula, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, bila selama ini dalam penyelenggaraan belajar-mengajar, atau secara fasilitas, kami masih sangat banyak yang kurang, kami atas nama seru jajaran pimpinan Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Prof. Dr. Mustafa Beragama, kami mohon dimaafkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga sukses sekali lagi, semoga Anda berhasil, akhirnya saya ucapkan selamat sekali lagi, Anda menjadi orang yang luar biasa ke depannya. Tapi ingat, satu hal lagi perlu saya sampaikan, Anda jangan lupa dengan al-matar. Kenapa? Anda merupakan duta, duta dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Prof. Dr. Mustafa Beragama. Demikian dapat saya sampaikan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Bapak. Untuk selanjutnya, pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Haji Muhammad Saipulo MSI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dekan, beserta jajarannya, serta para Sarjana Ilmu Komunikasi baru, kolega kami yang baru, selamat datang, welcome to the club. Untuk menutup acara ini, mari kita menutupkan kepala kita, menengadahkan kedua belah tangan kita, kita bermunajat kehadirat Allah SWT. Kita bersyukur, kita mengucapkan syukur, kita bermunajat, dan berdoa. Semoga apa yang kita capai pada hari ini menjadi guna bagi kehidupan kita pribadi, maupun kehidupan orang lain. Sebelum memulai, doa ini akan saya pimpin dengan cara Islam. Bagi yang beragama lain, kami persilahkan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebelumnya, mari kita sekirim suratul fatihah untuk kehadirat kejunjungan Nabi Besar Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Tuhan kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menayangkan kami di waktu kecil. Ya Allah ya Tuhan kami. Pemilik ilmu pengetahuan. Jadikanlah ilmu yang kami miliki saat ini, jadi ilmu yang bermanfaat bagi kami dan juga bermanfaat bagi orang banyak. karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. khairun nas anfa'uhum linnas. Allahumma arinal haqqo haqqo warjuknat tiba'ah wa arinal batila batila warjuknat tinabah. Ya Allah ya Tuhan kami. Tunjukkanlah yang benar itu benar dan berikanlah kekuatan kami untuk menegakkan. Serta tunjukkanlah bahwa yang salah itu salah. Setelah berilah kami kekuatan untuk menjauhinya ya Allah. Rabbana atina fid dunia hasana wa fil akhirat ya sanatawakina azabanar wa thilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doa yang sudah dipanjatkan. Selanjutnya penutupan Yudisium Online Semester Ganjil Tahun 2021 oleh Dekan Vikom. Kepada yang terhormat Bapak Doktor Persetia Yoga Santoso MM. Kami persilahkan. Dengan munculkan Alhamdulillah Sidang Yudisium Semester Ganjil Tahun Ajaran 2020-2021 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Profesor Dr. Mustafa Beragama. Saya tutup. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Saya akan menginformasikan terkait pembagian SKL, Surat Keterangan Lulus yang akan dikirimkan via email. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu serta teman-teman mahasiswa yang ada di rumah walaupun Yudisium Semester Ganjil Tahun 2021 ini dilaksanakan secara online namun dapat berjalan dengan khidmat hingga akhir acara. Akhir kata saya Citra Eka Putri mohon pamit dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!